Intro Oke, jadi kalau kalian melihat Salah satu foto ngoki caumanya yang ini Pasti kalian tuh gak bakalan Gak ada yang gak kenal Assalamualaikum Tau selalu biar gak selain dan agak mudahan Siapa? Ya kenalkan, dia adalah Abah Pitak Asik Abah hari ini bawa apa? Anies Merah Iya kenapa? Kok bisa bawa Anies? Kan terkenalnya itu transaksi Murah gitu Yang terbaru itu kan ada tuh Harganya pantas Kenapa gak dibawa? Mabung Mabung? Kita taruh kemana? Ke awalnya kan Kandang ternak Langsung kandang ternak Jangan sampai dibeli Pak Jokowi ya Lagi pokoknya siapin ya Jadi sekarang amanya Anies Anies punya berapa? Ada dua Ada dua? Oh, sudah sering juara? Baru merangkak lagi lah Baru merangkak lagi Nyo-nyo Dulu memang Pak Awal Oh iya Teman-teman kan gak tahu ya kan Ketokohannya seperti apa Wah Ketokohannya jangan ditanya ya Cukup diperbincangkan aja Dulu awal main burung tahun kapan Tahan dulu Tahan dulu Iya Tolong mundur dulu Awal sudah lima Saya masih HD itu ya Terus Terus Warnanya coklat Coklat mateng gitu Coklat mateng Bukannya hitam ya Hahaha Oke Awal wame Terus Habis wame Apalagi Anies kembang Anies kembang Anies kembang tahun berapa itu? Era-era 97 97 Ini udah-udah tahu 97-an eranya udah Anies kembang Habis Anies kembang Anies merah lah ini 98 Ini kan Anies merah Anies merah Oke Sampai tahun kapan itu? Anies merah eranya sampai 2005 lah ya 2005 Oke Habis Anies merah Baru Ekor manja Murai batu Dulu pertama kali punya Murai batu yang di transaksi gitu kan Dia terkenalnya dengan calo mas Sebenernya masih CP3 sebenernya Hahaha Apa tuh? Bapu pura-pura pemain Dulu murai-murai yang pernah dijual berapa? Dulu sih belum Kalau dulu ya Harga fantastis itu belum sehebat sekarang Dulu berapa? Dulu 30 juta itu udah hebat Nah 30 juta bensin harga berapa? Sekarang kan itu sama aja 700 perak lah dulu Iya Zaman itu Sekarang ya sama aja sebenernya Kalau dikonversikan ya kan? Nah Dari murai batu lah Abang Pitak ini langsung Membuat satu statement yaitu Burung bagus adalah burung yang bisa dijual Hahaha Burung bagus burung yang laku Burung yang laku Burung yang laku Ih bukan yang juara ya Bukan Kadang-kadang gak juara juga Laku Itu yang burung bagus Itu burung bagus Itu burung bagus Iya Cocok Tapi udah bisa menghitamkan Mata istri yang coklat Udah? Itu masuk juga Masih cakcu lah Masih saya masih cakcu Habis itu main apa lagi? Sebenernya semua jenis burung saya Ada Pasangan bagus burungnya Pasangan bagus ya kan Ingat Yang bagus itu apa tadi ya Kembali lagi Yang laku Tapi dengan seperti itu Emang gak sayang bah? Apa itu ngejual 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 ya kan? Enggak Apalagi kan Murai Batu Sekarang kan udah Penangkaran ini Memang udah harga mati lah ya Betul Mudah-mudahan dengan Apa namanya Semaranya Penangkaran ini Memang tidak merusah ekosistem yang ada Betul Tidak tetap main obi Tapi tidak merusah ekosistem yang ada Nah Salah satunya Ada Eh penangkarannya ada kan? Yang dibonggur Ada Saya di Cianjur Eh di Cianjur ya Di Cianjur ada? 5 pasang 5 pasang 5 pasang Harganya Oh harganya bisa Inbook aja ya Di Facebooknya Yaitu Pitang Bird Farm Iya Pokoknya mah kalau Mau burung bagus Mau juara Amarin aja Iya Jangan lupa Apa namanya Persenan buat yang meliput hari ini Setelah Setelah jual beli burung Dari orang burung Terus sekarang Yang penangkaran juga Dengar-dengar punya produk juga Jadi dari pengolahan-pengolahan itu Punya-punya produk Iya Produknya apa? Gen 13 Gen 13 13 itu akan keramat Kenapa harus dipakai? Sepertinya genetika 13 hari intinya itu Judulnya genetika 13 hari Oh gira Ini tuh 13 itu kan angka yang mistik gitu loh Jadi makanya Dia ambil seperti itu Jadi bukan ini bukan? Bukan Oke Hand up Produknya apa aja sih Judul? Itu Herba Multivitamin Treatment aja Oh Jai Jai Buat burung apa aja? Itu kecawan sama burung loben Kecawan Untuk breedingnya ada Oh Breedingnya ada Untuk relaksasinya ada Ada Terus Untuk treatmentnya ada Oh Breedingnya juga ada Oke 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 Ternyata banyak juga ya Oh Selain Burung Selain Apa tadi herbal juga Kedepannya mau Apa lagi? Oh Bisnis sangkar juga gak? Enggak Biar itu Itu Masih-masih Masih-masih Masih Masih Sekarang Apa namanya Yang paling seneng sama Abah Anis Merah? Ya saya memang dari dulu juga seneng Anis Merah Anis Merah Masih Kenapa sih seneng Anis Merah? Tengah Gaya eksotiknya ya Eksotiknya Tengah Mas Perutu-perutu Mas Perutu-perutu Kalau di rumah suka bunyi gak sih Anis? Mas Mas Kaya murah enak gitu lah Selip Mas Iya Ya Pertanyaan Pertanyaan Jadi Jadi Gue dapat Kedewasaan Ilmu Kedewasaan Gitu ya Bukannya setelah di cut video ini mungkin bahasannya pembahasan ke masalah ini apa namanya Lebih ke seksiologi Tapi ternyata Abah juga punya hobi motor klasik juga ternyata Saya lebih ke motor-motor Inggris Motor-motor Inggris Asek, iya dong wajib kita kesana Oh kita pengen ngeliat Abah Oh kita pengen ngeliat Abah Oh kita pengen ngeliat Abah Oh kita pengen ngeliat Abah